Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Devi, kamu geseran dikit dong? Maluk lagi? Kalau kamu jadi pacar saya, semua keinginan kamu akan saya turuti. Ini orang aneh banget. Tidurnya kayak patung penjaga pintu. Liz, Liz. Aw, apaan sih lo, Liz? Habis lo ngagetin gue sih, Del? Gue kan lagi belajar meditasi. Meditasi apaan? Lo molor barusan. Tadi awalnya gue meditasi, terus tiduran. Ah, ngelesa aja lo. Emang tukang molor. Eh, nih, please. Astagfirullahaladzim, si teman berubah luan, Del. Makanya, lo harus hati-hati kalau ketemu teman. Waduh, terus gimana nih, Del? Kalau gue ketemu teman? Gampang. Kalau ketemu teman, lo harus pakai celana rangkap tujuh. Celana gue yang kayak gini? Cuma tiga. Berarti kurang empat dong, Del. Yah, elah, Liz. Beli. Gue gak punya duit, Del. Ya lo minta sama Pak Erwe. Maksud lo, Pak Udin? Udin mah Erwe sementara, Liz. Luz, sama Pak Beno? Iya. Ah, gue gak berani, Del. Pak Beno itu punya penyakit jantung. Nanti gue minta, dia malah koit lagi. Gue masih punya ide. Ide apaan, Del? Tapi ide gue di rumah, Chris. Yaudah, kita ke rumah, Del. Ya, ntar dulu. Lo bawa apaan ke rumah gue? Ya, bawa apaan? Ya, masa ide gratis sih. Ya, gue gak ada apa-apaan, Del. Udah begini aja deh. Kebetulan gue belum makan siang nih. Ya, terus mau beli makan apaan? Lo beliin gue nasi padang sama ayam, Pop. Ya, udah deh. Ntar gue beliin makan siang. Lo tunggu di rumah aja ya. Ntar gue anterin. Iya. Yang lama ya? Iya. Baru kali ini nih, si Abdel ngerjain gue lagi. Tapi ini gara-gara si Temon. Temon bikin susah. Temon, temon. Udah jelas kan? Iya, mas. Dari-dari kita belum kenalan. Malin, nama gue Temon. Agung, mas. Nama lo jagung. Itu kan artinya besar. Jadi lo harus besar kepercayaan diri lo. Kayak gue. Iya, mas. Saya iri sama mas Temon. Mukanya hancur kayak gitu. Kayak desa setengah mati. Orang kalau punya kepercayaan diri, 80% keberhasilan udah ada di tangan. Mas, ternyata ada 200 ribu lagi, mas. Tapi ajarin lagi ya. Boleh. Hitung-hitung harga perkenalan yang kedua. Yaudah, duk situ. Devi. Apakah kau dan aku bisa menjadi kita? Jangan dengarkan kata- Mas Temon. Tanya-tanya. Itu siapa? Antar gue. Lo kok udah datang gak bilang-bilang? Mas Temon ternyata jahat banget ya. Bukan cuma jelek, tapi jahat banget. Ternyata sukanya sama cowok ya. Kita putus, mas. Dela. Bapak. Ini bukan seperti yang kamu lihat, Dela. Eh, terus gimana, mas? Gimana-gimana? Gara-gara lo nih, gue jadi putus lo cewe. Mas, terus latihnya gimana? Gak jadi. Terus 200 ribunya gimana, mas? Udah masukkan gue. Aduh. Gue kok gak bisa tidur ya? Pikirin Temon. Kok dia bisa begitu ya? Padahal kan cewek banyak. Kalau dia ke pasar, kan ada pembeli sama penjual. Itu kan cewek semua. Mohon-mohon. Udah, gue paksa tidur lah. Please. Ah, lo moh. Kayak gini setan aja lo. Lo lebih serem daripada setan. Tadi lo lus-lus pipi gue ya? Iya. Supaya lo bangun. Jangan coba-coba deket gue ya. Gue ini laki-laki tulen. Emang lo kenapa sih, Clis? Gue itu kan. Eh, dia ntua kamu dah. Gue heran sama si Moe, please. Ya, kenapa ya? Tadi dia bilang, gue lebih serem daripada setan. Emangnya apaan yang lebih serem daripada setan? Raja ngorok. Kalau tidur paling cepat. Anak pagar sama rumah. Pintu belum dikunci. Untung gue pulang. Anak pagar sama rumah. Kok sampe jatuh gini, tapi perasaan kan ada yang dorong. Apa sih lo man? Ini tante loh Del. Iya, iya. Kamu kenapa? Kok tidur di luar? Waduh, jadi sekarang si temon itu suka sama? Iya. Seribu kata-kata mungkin bisa berdusta tante, tapi gambar ini udah jadi fakta. Satu gambar itu lebih bermakna dari seribu kata-kata tante. Terus sekarang si temonnya mana Del? Itu di kamar, tadi saya dipeluk-peluk. Udah tidur di sini aja, mendingan ditemenin nyamuk daripada ditemenin temon. Coba tante liat dulu kok kamar ya Del? Ya udah. Ya ampun, si temon ini gimana sih? Kok tidur yang diselimutin kakinya doang? Temon kan tidur di kamar. Mendingan selimutnya dikasih ke Abdel aja ya. Tante. Ini tante loh Del. Oh ya? Ini selimut buat kamu. Iya. Yowes, bobo yang nyenyak yos. Pak, mau cari siapa ya? Mau cari mas temon mas. Mau ngantar bingkisan ini. Bentar ya. Gue gak rugi nih ngasih 10 juta sama bingkisan ini. Karena mas temon, gue bisa dapet si Devi. Ini foto lo sama temon di taman kan? Betul mas. Berarti lo cowoknya temon. Gini mas, biar saya jelaskan. Gak usah lo jelasin. Semuanya udah jelas. Mendingan lo pergi dari sini. Sebelum terjadi sesuatu yang gak enak ya. Mas, ini ada uang 10 juta sama bingkisan. Hah? Gue bukan pengiraan paket. Gue tendang dua kaki gue yang jatuh loh. Heran dunia udah kebolak balik apa. Masih banyak cewek cakep. Ini cowok ngasih ade buat cowok. Del. Gue tadi dapet WA dari temen gue yang namanya Agung. Katanya dia pukes ini. Bawain bingkisan sama uang buat gue. Orangnya dateng belum? Udah. Tapi gue usro. Usro. Apaan tuh? Gue usir. Kok lo usir sih Del? Gue gak mau rumah ini jadi ajang pertemuan cowok sama cowok. Emang kenapa kalo cowok ketemu sama cowok? Kenapa eh? Kenapa gak boleh ketemuan sama cowok? Karena eh karena merusak pikiran. Ah kayak lagu aja lo. Sekarang si Agungnya mana? Ya udah pergi. Lo kejar aja sono. Dia jalan kaki Del? Naik mobil. Naik mobil mau kejar pake apaan? Ya pake kaki lo. Pake nanya segala. Capek kalo pake kaki Del. Lo mau gak capek? Pake apaan? Pake mulut lo. Ah. Awas. Gue masuk. Ya gue naot aja sih tuh. Gue mau naot sini kenapa? Ajo. Ah. Angkat tangan lo. Tidak keluarin. Maksudnya itu tegas gimana tuh Del? Kita usir aja udah temen dari rumah ini. Kalo gitu kamu harus kasih Tante bukti yang lebih kuat lagi ya Del? Bukti yang lebih kuat gimana lagi sih Tante? Orang udah jelas-jelas kok. Maksudnya bukti yang lebih kuat lagi kalo si temen itu sekarang udah berubah jadi suka cowok. Lagian saya bingung deh Tante. Ada ya cowok yang suka sama temen. Masih juta-jutaan lagi. Ya mungkin menurut cowok-cowok itu temen seksi kali Del. Tapi kalo menurut kamu Del, temen seksi gak? Tante aneh-aneh aja pertanyaannya. Ya kagak lah. Hampir aja muntah lagi minum. Lagian kamu itu hari ini aneh Je. Biasanya kan kamu tuh gak suka makan udang. Lah ini hari ini kamu makan udang. Nah itu kan udang kesukaannya sih temen. Udah untung aja gak kekunyah. Kalo kekunyah bisa muntah dua kali. Bisnis keperluan wanita untungnya lumayan. Tapi gue masih gak hafal nih. Ini baju ukurannya berapa ya? Kayaknya sih pas nih sama gue. Kalo pas berarti baju nomor 16 dong. Nah coba dulu lah. Masya Allah mon. Ternyata bener kata Abdel. Kamu itu udah berubah ya mon. Kalo begini tante gak mau loh mon. Kamu tinggal disini lagi. Salah temen apa tante? Salah temen apa salah temen apa? Lo emang udah berubah haluan loh mon. Gue usah banyak nanya. Engkat kaki lo dari rumah ini. Gue hitung sampe seribu ya. Kelamaan tau Del. Yaudah hitung sampe 20. Kalian berdua gak punya perasaan. Raja Tega. Satu. Dua. Udah gak usah capek-capek ngitung. Gue aja ngitung. Tiga. 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 Tiga lagi. Habis tiga empat. Iya empat. Mati mana perhitungan lo. Bukan perhitungan emang urutannya begitu. Lima. Yaudah lo hitung sendiri. Nanti kalo udah 20. Lo langsung pergi aja gak usah pake pamit segala. Gak usah balik-balik lagi lo kesini. Ayo Tante. Ayo Del. Enam. Kalo berhenti ngehitung. Ini lagi dihitung. Tujuh. Nah kelamaan udah. Pergi. Iya. Ayo Mbak. Bu. Obrol pakean wanita. Serbu. Serba. Sepuluh ribu. Ayo Mbak. Silahkan kakak. Mbak. Pakean wanita mbak. Udah punya mas. Iya. Udah punya tau. Kalo belum punya mah gak mungkin lewat sini. Ayo Pak. Dilihat-lihat dulu. Untuk anaknya pak. Beneran nih sepuluh ribuan semua. Bener pak. Gimana pak. Beli satu. Ambil satu. Bapak beli dua. Ambil dua. Kalo cuman megang-megang doang ya. Jangan diambil pak. Gimana pak. Oke. Saya beli semua saya borong. Bener pak. Mau diborong semuanya. Iya. Tapi tolong dijadikan tiga bungkus ya. Buat anak bapak di rumah. Buat istri. Oh. Istrinya ada tiga. Empat sih. Dibungkus jadi empat juga bisa kok pak. Gak usah. Gak usah. Istri saya yang keempat orangnya bawel. Gak usah saya beliin. Nyesel saya punya istri kayak dia. Orangnya Judas. Kendut. Makannya banyak. Wah. Pokoknya tekor dah. Bener nyesel punya istri kayak gua. Mama. Jadi cuma mama yang gak dibeliin. Kalo gak dibeliin satu gak dibeliin semua. Itu baru adil. Ayo pulang. Nanti dulu bu. Ini gimana nih? Jadi diborong gak? Gak jadi. Mantesan gak dibeliin loh. Dihitungnya dua sama lakinya. Jadi lima istrinya. Apa lo bilang? Saya mau beli mobil. Yang pintunya lima. Ayo pak. Baper banget. Ah. Saya dapet rindiki nomplok. Gede amsyong deh. Seorang laki-laki bunuh diri setelah diusir dari rumah. Lagi baca apa tuh Del? Kok kayak ini serius banget? Ini ada berita online. Laki-laki bunuh diri setelah diusir dari rumah. Aduh kamu harus jangan aku nakutin tuh Del. Jangan-jangan temen. Ah temen mah gak usah dipikirin. Dia udah berkali-kali diusir juga baik-baik aja tante. Dulu juga kan pernah diusir waktu tinggal sama mama. Terus dia tinggal disini juga gara-gara diusir dari kampungnya. Ya juga sih ya. Loh Nen? Nyari Udin ya? Enggak. Nyari gue ya? Enggak juga. Jangan-jangan lo nyari muklis? Enggak. Udah-udah Nen. Jangan dengerin si Abdel. Tapi ngomong-ngomong kamu kok tuh Ben siang-siang kesini itu mau ngapain? Ini Tan, sebenernya saya mau konfirmasi apa bener si temen itu. Udah gak usah dikonfirmasi. Itu berita udah bener. Jadi bener kalo si temen itu? Iya Nen bener. Tante itu liat sendiri kalo temen pake pakein wanita. Makanya tante usir. Soalnya Bang Udin lagi nyariin temen. Sebagai RW baru sementara di komplek ini, dia kan mesti tau apa bener si temen itu. Wah gawat Nen. Gawat gimana? Jangan-jangan. Udin dirayu sama si temen. Gawat. Gawat. Heran gue. Orang-orang jualan kotoran kambing aja laku. Ini gue. Jual pakein wanita. Di obral. Satu pun gak ada yang laku. Hidup ini memang berat. Tapi gue gak akan menyerah. Sebelum janur kuning melengkung. Loh. Ngapain gue bawa janur kuning ya? Hah? Busing. Sebagai ketua RW yang baru sementara, gue harus menindaklanjuti apa yang sudah dilaporkan warga. Pokoknya ini gak bisa dibiarin. Lengkap deh penelitian gue. Lu apa-apaan sih Din? Nabrak gue. Lu yang nabrak gue mon. Kalau gue yang nabrak lu. Ngapain lu yang ketakutan? Gue takut. Karena ini menyangkut laporan warga mon. Ya lapor apaan? Sebagai ketua RW baru sementara, banyak laporan warga ke gue tentang lu mon. Dari tarik tentang laporan warga mulu. Halo Din. Jangan pegang-pegang mon. Kenapa? Gue najis. Ini menyangkut laporan yang tadi. Ya laporan yang mana yang tadi? Jelasin. Gue bisikin deh. Nah. Gitu mon. Apaan yang gitu? Gue kedengeran. Lu bisikinnya dari jauh. Ya udah deh. Tapi jangan pegang gue ya mon. Iya. Sorry Din. Gue cewek tulen. Nah bener kan? Bener apaan? Barusan lu bilang, lu cewek tulen. Gue tadi salah ngomong Din. Maksud gue, gue itu cowok tulen. Salah ngomong aja. Dianggap bener. Bener lu mon. Bener Din. Pantesan aja sih muklis. Gak mau gue deketin. Tante Rika juga. Ngusir gue. Apalagi si Abdel. Kalau ngeliat gue. Kayak ngeliat apaan gitu. Ya udah deh. Kalau gitu nanti gue sampein ke warga. Kalau lu sebenarnya cowok biasa mon. Nah gitu Din. Itu baru namanya temen. Sorry mon. Ini bukan hubungan antara temen dan temen. Ini hubungan ketua RW baru sementara dan warga sementara. Warga sementara? Maksud lu? Ya lu kan sampe saat ini belum terdaftar sebagai warga mon. Apalagi sekarang lu diusir sama Tante Rika. Tambah gak jelas lu mon. P鼻